Bapak-bapak, ibu-ibu Yang ada di tangan ini adalah ukuran satu mud Jadi orang yang membayar pidya Itu memberi makan kepada orang miskin Dengan takaran satu mud Nah berbeda dengan jakat pitrah Kalau jakat pitrah itu adalah satu sok Satu sok itu ukurannya adalah empat mud Berarti ketika kita ingin membayar pidya Cukup dengan satu mud bahan makanan Atau di tempat kita dengan beras Nah tetapi ketika kita ingin membayar jakat pitrah Maka itu takarannya adalah satu sok Satu sok itu adalah empat mud Nah ini satu mud Berarti ketika ingin membayar jakat pitrah Berarti empat kali ini Nah nanti kita coba Satu mud ini kita konfensi nanti berapa kilogram Timbangannya Nah begitu juga nanti ketika satu sok Berapa kilogram Sehingga ketika kita tidak memiliki takaran mud seperti ini Kita bisa membayar jakat dengan menggunakan timbangan Nah kita coba ya Ini kita buat seperti ini Kalau kita ingin mengikuti nabi Maka jangan menggunakan seperti ini Nah menakannya jangan seperti ini Walaupun boleh Tetapi tidak mutabah kepada nabi Kalau kita ingin mutabah kepada nabi Maka mengambilnya dengan tangan kita Semacam kita berdoa Nah seperti ini Nah biarkan Biarkan berasnya ini lebih tinggi daripada Takaran mudnya Jangan sampai nanti diratakan Diratakan enggak Jadi seperti ini Ini adalah takaran satu mud Satu mud Jadi kalau kita ingin membayar pitrah Maka cukup dengan satu mud ini Satu hari puasa Bisa dibayarkan dengan satu mud seperti ini Nah kalau kita timbang Kita timbang ini posisi sudah berada di posisi nol Kita coba timbang Untuk ukuran satu mud Berapa timbangannya Nah coba kita lihat Kita buat Kita konserksi ke timbangan Maka kurang lebih 7 on Nah kurang lebih 7 on 7 on Ini satu Satu mud Nah ini sudah satu mud Kita coba lagi sampai empat mud Sehingga empat mud itu Nantinya Akan dikatakan dengan satu sok Jadi satu satu empat mud Berarti empat kali ini Kita timbang sampai empat Supaya kita bisa melihat Berapa kilogram Yang namanya satu sok Untuk meluatkan jakat pitrah Dua Nah biarkan Seperti gunung Tiga Nah Ini Menggunakan tangan inilah mencontoh Bagaimana Nabi menakar Dengan Menggunakan tangan Memasukkan ke Akaran mud Nah ini ada Ada empat Nah berarti Ketika kita ingin Meluatkan jakat pitrah Maka berasnya Sebanyak ini Ini adalah Takaran satu sok Atau empat mud Nah Kita coba kita timbang Berapa ukurannya Beratnya Lihat ukurannya Kurang lebih 2,9 sekian Berarti kurang lebih Tiga kilo Berarti kalau kita Menggunakan takaran ini Nah tukaran mud tadi Maka kurang lebih Tiga kilo Kita mengeluarkan Satu jiwa Untuk Jakat pitrah Jadi jakat pitrah Satu Satu jiwa Kurang lebih Tiga kilo yang aman Kalau di bawah Tiga kilo Itu kita Terlalu besar resikonya Walaupun Sebenarnya Yang wajib Takarannya Satu mud itu Adalah Cukup seperti ini Ini wajib Artinya sudah Memenuhi standar Nah Kalau ini misalnya Kita ratakan Seperti ini Nah berarti ini Sebenarnya sudah Memenuhi standar Standar Tapi tidak Mengikuti Contoh yang Dicontohkan oleh Baginda Nabi Kalau baginda Nabi Adalah Satu mudnya Dilebihkan Sampai Berhasil itu Jatuh Nah ini Nabi Nah kalau Seandainya standar minimal Standar minimal Berarti seperti ini Kita coba ya Standar minimal Kira-kira Berapa Berapa Kilo Timbangannya Nah Supaya Kita bisa memahami Dikonversikan Dengan jumlah Kilogram Ini kita ambil Takaran minimal Takaran minimal Satu 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 Hai empat ini ini ukuran lima nah kalau kita lihat timbangannya berapa Rukunya agak lebih sedikit ringan dibandingkan dengan pembangan yang pertama Hai nah disini kurang lebih 2,75 jadi 2,75 kg nah ini kalau tadi diletakkan seperti ini Nah tapi kalau bagian nabi satu mutnya itu direbihkan jangan sampai diratakan itu sunnah nabi kalau kita ingin sunnah nabi maka jangan sampai diratakan Berarti nah seperti ini nah biar biar dia berlebih nah ini tingginya beras itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ukuran mutnya Nah sehingga kalau kita menggunakan seperti ini maka jakat fitrah yang standar dengan sunnah nabi mutabah kepada nabi itu kurang lebih kalau kita timbang tadi adalah 3 kg beras Nah jadi itu aja Oke kira-kira paham Nah kalau satu ini nah ini saya ulang kembali ini adalah ukuran satu mut satu mut ini ukuran untuk orang yang membayar pidyah Nah bagi orang yang melaksanakan jakat fitrah Itu adalah satu sok satu sok itu adalah 4 mut berarti ketika kita ingin membayar jakat fitrah maka 4 kali ini atau 4 mut Nah kurang lebih 3 kg timbangannya Nah kira-kira mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat kepada kita yang ingin membayar pidyah maupun ingin membayar jakat fitrah Demikian yang dapat ulang sampaikan Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah disampaikan Mati sudah Dapat diri ya